Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, penyidik KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Aryani. Desi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi belasan proyek fiktif infrastruktur lama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan rekan Anggit Hermawati dan curu kamera Rio Cornelianto langsung dari gedung KPK Jakarta. Anggit bisa dijelaskan bagaimana perkembangan kasus ini dan apakah KPK juga telah memanggil nama-nama baru begitu untuk dimintai keterangannya sebagai saksi ataupun tersangka? Iya baik Aditya dan juga Pemirsa benar sekali. Kemarin pada tanggal 21 November 2019 Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Aryani ini diperiksa KPK kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur lama. Dan ia kemarin diperiksa untuk kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Fato Rahman. Ia juga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai kepala divisi 3 PT Waskita Karya Persero TBK. Dimana KPK usai pemeriksaan tersebut sempat mengatakan bahwa Desi Aryani dimintai sejumlah keterangan mengenai proyek-proyek yang dikerjakan oleh subkontraktor fiktif tersebut. Sedangkan Desi Aryani sempat mengatakan usai pemeriksaan kemarin bahwa setiap pembahasan pemeriksaan proyek diatur dalam mekanisme atau sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Awalnya Desi Aryani ini sempat dijadwalkan pemeriksaan pada bulan lalu Aditya yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan sedang menjalankan tugas atau dinas pada saat itu. Dalam kasus ini ada dua tersangka yang telah ditetapkan Aditya diantaranya adalah Fathor Rahman dan juga Yuli Ariandi Siregar. Dimana Fathor ini dijerat dalam kapasitasnya sebagai kepala divisi 2 PT Waskita Karya TBK periode 2011-2013. Sedangkan Yuli dijerat selaku kepala bagian keuangan dan risiko divisi 2 PT Waskita Karya Persero TBK periode 2010-2014. Keduanya ini diduga menunjuk sejumlah perusahaan atau subkontraktor untuk menggarap sejumlah pekerjaan fiktif. Perusahaan yang dituju untuk diduga tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak. Jadi infrastruktur-infrastruktur yang akan dibangun tersebut hingga saat ini tidak pernah dikerjakan. Dan perusahaan-perusahaan itu juga tetap mendapatkan pembayaran dari PT Waskita Karya. Dimana uang tersebut kemudian dikembalikan 4 perusahaan subkontraktor fitif kepada 2 tersangka. Atas perbuatan mereka kami mendapatkan informasi bahwa kerugian yang dialami oleh negara adalah sebesar 186 miliar rupiah. Dimana 14 proyek infrastruktur ini tersebar aditya baik itu di Sumatera Utara hingga Papua. Antara lain adalah proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, proyek Jakarta Outer Ring Road atau JORR seleksi seksi W1 maksud kami di Jakarta hingga proyek PLTA Genjem Papua. Dan berdasarkan pemantauan kami di KPK hari ini belum ada terkait pemeriksaan lanjut mengenai kasus ini. Untuk sementara demikian, aditya. Baik, Anggit Hermawati terima kasih atas laporan Anda. Pembesar telah rekan kami Anggit Hermawati dan Juru Kamera Rio Konellianto. Langsung dari gedung KPK Jakarta.